Data ini terbongkar gitu loh, siapa sih ini yang nge-leak rumahnya dimana dan sebagainya Mungkin bakalan diciduk Yo oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Nah kali ini tentu aja Bang Wizzy akan membahas sesuatu hal yang sangat-sangat menarik ya Nah kali ini adalah berita dari Mihoyo lagi nih yang katanya ingin menuntut Bilibili untuk memberantas para liker di Genshin Impact Oke dilansir dari website SueQ Mihoyo sekarang sedang aktif-aktifnya nih untuk memberantas para liker-liker yang menyebarkan videonya di platform Bilibili Nah ini kalian bisa lihat ya untuk versi Chinanya panjang banget kalau kita ganti ke Inggris jadi seperti ini Disini Bang Wizzy sudah baca sebagian dan mungkin bisa Bang Wizzy simpulkan So jadi nanti aku akan bahas intinya aja atau mungkin nanti kalian pengen baca langsung yang ngerti bahasa Cina silahkan ya Oke intinya seperti ini teman-teman Bilibili kalian tau kan Bilibili itu adalah seperti platform Youtube ya Youtubenya China lah istilahnya Yang dimana disitu menyediakan yang namanya video di berbagai konten dan kalangan Baik itu game maupun vlog Nah disinilah masalahnya Banyak sekali liker-liker yang menayangkan video-video tentang leaknya di Genshin Impact Dan dimasukkan ke forum Bilibili Sehingga membuat kesalahpahaman antar player Seperti kasusnya yang kemarin yang katanya ini harus sama dengan beta dan sebagainya Ini gue juga gak tau ya Oke kita lanjut aja disini Nah Mihoyo ini ingin memberantas para liker dengan salah satu cara seperti ini teman-teman Yaitu dengan mengorek identitas dari beberapa sumber yang membocorkan konten betanya atau leaknya Tapi karena adanya sebuah kebijakan privasi di China Mihoyo terpaksa harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan tuntutan pada Bilibili Jadi ini bener-bener pengen ditangkep gitu loh Data kalian itu diambil ya dari Bilibili Mihoyo lacak lalu kalian ditangkap Seperti itu Tapi kan disini Bilibili juga mempunyai yang namanya kebijakan privacy Jadi mereka gak asal ngasih aja So dengan kata lain Mihoyo menempuh jalur hukum Agar bisa membuat data ini terbongkar gitu loh Siapa sih ini yang nge-leak rumahnya dimana dan sebagainya Mungkin bakalan diciduk Ini gue juga gak tau sih kedepannya seperti apa Soalnya ini minta data diri gitu kan Nah walaupun terkesan sangat tegang ya teman-teman Tapi sebenarnya kedua belah pihak ini punya hubungan yang sangat baik loh Mihoyo sendiri juga sering banget kan yang namanya upload video dan streaming di Bilibili Ya karena memang Bilibili ini ibaratnya seperti Youtubenya China gitu loh Jadi apa-apa serba di Bilibili Nah tapi karena saking besarnya platform ini Itu juga sebagai bumerang untuk Mihoyonya sendiri Karena ada begitu banyak banget sumber Atau user yang tidak bertanggung jawab Yang terus-menerus membocorkan konten-konten beta yang ada di Genzin Impact Meskipun ya ini sudah ada indianya Tapi tetap mereka langgar gitu loh So ini ya berhubungan lagi dengan leaker-leaker lagi ya kan Ya memang gimana lagi gitu kan Ya gara-gara leak itulah yang membuat orang-orang itu salah paham Mereka itu ada beberapa ya Beberapa yang berpikiran bahwa Wah ini sepertinya kayak di leak Padahal mah pas rilis beda Lalu mereka komplain Sebenarnya versi beta itu adalah bukan versi final product ya Jadi bisa berubah-ubah sewaktu-waktu saat rilis Seperti itu teman-teman ya Well dengan adanya ini bagaimana dengan platform Youtube bang Sebenarnya Mihoyo juga sudah kerja sama sih dengan Youtube Buktinya aja banyak sekali konten-konten creator yang nge-league Itu di take down Videonya bahkan ada yang channelnya terhapus ya Karena sudah mencapai 3 strike Nah buat teman-teman Ya ini sih terserah kalian ya Mau kayak gimana juga itu hak-hak kalian Yang jelas disini gue kasih saran aja Ya kalau kalian pengen main game ini nikmatin sama-sama Kita ikutin aja dulu ya peraturan yang ada di game tersebut Indie-nya dan sebagainya Tapi kalau kalian masih ngeyel dan sebagainya Berarti kalian sudah tahu ya tentang konsekuensi atau resikonya Jadi setelah nanti kejadian hal yang tidak diinginkan Berarti kalian tidak boleh mengeluh Seperti itu ya guys ya Well ini suatu kebijakan yang cukup bijak menurutku ya Karena memberatas para league yang meresahkan Walaupun Bang Wizi sendiri berpikiran bahwa Soal league itu tidak akan ada habisnya Mereka itu pasti akan ada terus gitu loh Tapi it's okay lah Kita harus apresiasi apa tindakan dari Mihoyo ini Well demi kenyamanan antar player juga dan sebagainya Dan menurut Bang Wizi juga disini Mihoyo lebih enak gitu Lebih transparan Kenapa? Karena setiap versi yang akan mendatang Pasti Mihoyo akan membocorkan Karakter-karakter yang akan update di versi mendatang juga Seperti itu ya teman-teman Jadi kita bisa prepare gitu loh Nah ini gue nggak tahu Kenapa Mihoyo melakukan seperti ini Mengapa mereka membocorkan Karakter yang akan rilis di versi mendatang Nah itu dia ya Mungkin mereka beranggapan bahwa Kita harus prepare atau sebagainya Itu dia ya Atau mungkin salah satu Memberantas biar Mereka itu tidak percaya sama Liker Nah ini gue nggak tahu ya Oke gimana menurut pandangan kalian mengenai masalah ini teman-teman Silahkan tulis komentarnya di bawah ya Dan ya itu aja untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi Harim Bye-bye Sub indo by broth3rmax